Aku akan buka-bukaan tentang enak dan nggak enaknya trading yang aku alami selama 2,5 tahun ini yang awalnya cuma modal 400 ribuan, alhamdulillah di akhir Desember 2022 berhasil closing profit plus 100 juta Aku berharapnya konten ini jatuhnya bukan flexing tapi pengen kasih tau kalau profesi seorang trader di tahun 2022 itu berpotensi banget Dan tepat di Januari tahun 2022 sekarang ini kelihatan history trade aku dengan modal 154 dolar atau 2,3 juta berhasil profit 230% menjadi 486 dolar atau sekitar 7 jutaan Apakah aku nggak pernah loss? Oh jelas sering Bahkan totalnya sampai ratusan persen yang kalian lihat ini Tapi in the end, portfolio trading aku tetap bertumbuh 230% That's trading means Kalau kamu masih merasa 0 dalam dunia trading, tenang aku udah sediakan tempatnya baik Discord ataupun Telegram yang ada di deskripsi di bawah dan itu free for you guys Jadi disana kamu akan belajar dengan investor pemula lainnya dan alhamdulillah mereka udah mulai ngerasain penghasilan dari market Cek di deskripsi di bawah untuk linknya Sekalian di video kali ini aku bakal kasih beberapa teknik trading untuk pemula Jadi bener-bener akan bahas dari Enol Yang berhasil ngubah portfolio ku yang awalnya minus 69% menjadi plus 100% Oh iya aku biasa trading pakai aplikasi OctaFX karena minimal depositnya kecil banget cuma 400 ribu plus spread harganya itu terkecil Jadi cocok banget buat orang awam yang baru mulai trading kayak kamu Langsung aja aku bahasnya ke market Oh iya teknik garis yang pertama ini yang akan aku bahas itu bisa kamu aplikasikan di semua market kayak crypto, saham, dan juga forex Sebelum start buat garisnya kamu harus perlebar dulu chart viewnya sampai kecil begini candlesticknya Jadi keliatannya kayak cuma garis-garis gitu Dari sini kita tahu kalau Euro JPY sekarang lagi bergerak penurunan Lalu tinggal atur aja chart viewnya lebih besar setelah kita tahu bahwa dia mengalami penurunan untuk konfirmasi garisnya tadi Ini namanya garis konfirmasi penurunan yang terdiri dari dua garis Garis bawah disebut support yang garis atas disebut resistent Karena kita analisanya di time frame lebar atau H1 Jadi time frame H1 kalau di crypto dan juga forex termasuk time frame lebar Kita nggak boleh nentuin titik entry atau timing entrynya di time frame tersebut Kita harus move ke time frame yang lebih kecil Di sini kalian bisa lihat setelah kita move ke time frame yang lebih kecil Lebih jelas aja pergerakan candle setelahnya Dua garis yang kita bikin di time frame H1 yang atas dan bawah Di sini menjadi batas di time frame M5 atau time frame kecilnya dia Nah market itu selalu geraknya dari garis atas menuju ke bawah Dan setelah nyentuh garis bawah akan balik lagi ke garis atas Jadi akan terus seperti itu Di sini dia masih berpotensi akan lanjut ke bawah Jadi sambil aku follow trend penurunannya Jadi aku open sell yang panah merah muncul di layar ini Tandanya aku open posisi sell Jadi aku langsung aja kirim analisanya ke grup telegram kayak gini Nanti kamu yang join ke grup telegram atau discord Nanti akan ikut trading bareng aku kayak gini Plus kamu tau analisanya kenapa aku open posisi Jadi nggak gambling asal open posisi Nah teknik kedua ini sebenernya nggak jauh berbeda kayak teknik garis yang trading pertama kita tadi Cuman di teknik kedua yang disebut teknik trend ini Kita harus tau dulu di mana area demand dari produk yang mau kita analisa Trend itu kayak pergerakan market Jadi kita harus identifikasi dulu biar nggak bingung kita langsung ke contohnya Di sini kelihatan yang aku kotakin menjadi area demand atau area tetap dari produk XAU USD Gunanya untuk identifikasi market ini Bergeraknya nextnya akan naik atau malah akan turun Coba lihat yang aku panahin ini Inilah momen konfirmasi dari market Kalau nextnya bakal akan bergerak turun Jadi di sini kita bisa start bikin teknik garis seperti yang awal tadi Untuk membuat batas atas sama batas bawahnya yang disebut garis konfirmasi Semoga kamu nggak lupa ya teknik ini Jadi kita bisa open sell untuk follow trend penurunannya Baru aku kirim ke grup telegram dan discord kayak gini Dan Alhamdulillah nggak berselang lama Cuma semenitan langsung running profit 2,1% kayak gini Kira-kira gimana ya hasil trading aku pakai 2 teknik tadi Tadi kan kita langsung dapat floating profit Tapi gimana yang awal tadi Inilah hasilnya berhasil running total profitnya plus 15% Ini hasil trading aku 20 menitan bareng yang lain Dan kemudian malah menjadi floating loss minus 69% Yang aku SS di awal tadi Ini khusus untuk produk XAU USD ya Yang Euro JPE itu sesuai dengan analisa Kemudian aku mutusin cut loss di XAU USD Dan re-entry lagi untuk rebalance portfolio trading aku Untuk mengikuti pergerakan market XAU Awalnya kan kalian bisa lihat XAU bergerak di dalam trend turunnya dia begini Padahal ini strong bearish banget Tapi kemudian dia break lagi trend turunnya untuk gerak ke atas Jadi yang di break itu garis atasnya Detailnya kayak gini Kita harus adaptasi sama market in case Dia nggak sesuai sama analisa kita Jadi dalam trading tuh yang paling penting bukan analisanya Tapi kalau analisa kita nggak sesuai Gimana cara kita adaptasinya Biar Porto tetap berkembang Setelah mengikuti kondisi market untuk open posisi sebaliknya Karena udah nggak di dalam trend penurunannya dia Akhirnya kita berhasil rebalance Dan profit total plus 106% Dan Alhamdulillah mereka juga berhasil closing profit semua kayak gini Yang awalnya juga kena minus Alhamdulillah kita intinya tetap profit For your information mereka semua ini kayak kamu yang baru kenal market Tapi bedanya mereka ada action untuk mau belajar Dan akhirnya bisa dapet penghasilan rutin dari market Terima kasih telah menonton! selamat menikmati